Intro Prabowo menang, FPI berkuasa Dilansir dari tagar.id Apa yang dijanjikan Prabowo Subianto kepada pendukungnya Jika ia terpilih sebagai Presiden Indonesia Dia akan menjemput Rizik Sihab hari pertama setelah dilantik Seorang Presiden menjanjikan secara khusus Menjemput warga negara yang kabur atas prakarsa sendiri Hebat banget warga itu Mulanya Rizik Sihab buron Karena hendak menghindari diri dari jeratan hukum Dedengkot FPI itu dituntut atas berbagai kasus Beberapa kasus sudah dinyatakan polisi SP3 Artinya, kasusnya tidak layak dilanjutkan Sementara kasus lainnya malah belum naik tingkat Masih sebatas laporan saja Artinya, jika Rizik pulang ke Indonesia Belum tentu dia akan berhadapan dengan masalah hukum Tidak ada satu pasal pun dalam hukum kita Yang membatasi keperlangan seorang warga negara dari luar negeri Apalagi kepergiannya atas inisiatif sendiri Jadi, kalau Rizik mau kembali ke Indonesia Langsung saja beli tiket Naik pesawat Turun di Soekarno-Hatta Balik ke petamburan Beres Gak akan ada yang mencegah Gak usah pakai drama segala Tapi kenapa sampai sekarang dia belum balik? Entahlah Yang pasti Kaburnya Rizik Sihab dijadikan bahan gorengan Bahwa ia sedang dizalini pemerintahan Jokowi Padahal Tak ada yang larang dia pulang Manfaatnya Prabowo menjadikannya sebagai bahan kampanye Isu kriminalisasi ulama memang digoreng sedemikian rupa Untuk menyudutkan Jokowi Ada warga negara melanggar hukum Polisi bertindak Kebetulan warga itu sering menggunakan sorban Lalu tindakan polisi itu dianggap kriminalisasi Rizik kabur dari jeratan hukum Posisinya dipakai untuk menyudutkan Jokowi Pentolan FPI lainnya Bahar Smith ditangkap polisi karena gebukin anak kecil Kepala korban digunduli Dihajar sampai babak belur Itu jenis penganiayaan berat Ketika polisi menangkap Bahar Smith Mereka teriak kriminalisasi ulama Hanya karena Bahar sering pakai sorban Dan ceramah agama FPI dan tokoh-tokohnya memang sering bikin masalah hukum Mereka bertindak brutal Tapi merasa hidup di atas hukum Dengan menjajakan agama Mereka bertindak semaunya Perilaku anggotanya luar biasa Banyak yang diluar kepantasan dan kewarasan Seorang perwakilan FPI Munarman Berani menyeram air ke muka panelis lain Padahal acaranya disiarkan secara live di televisi Kejadian itu disaksikan seluruh rakyat Indonesia Rizik sendiri pernah mendekam dibui Gara-gara bertanggung jawab Pada penyerangan sekelompok Demonstran anti-undang-undang anti-pornografi Banyak yang luka Ibu-ibu dibukuli Anak-anak dianiaya Apa yang hendak ditampakkan FPI Dengan berbagai perilakunya tersebut Mereka bisa bertindak semaunya Tanpa takut di jerat hukuman Mereka merasa Tindakannya di luar kuasa hukum Bayangkan Semua kedegilan itu terjadi ketika mereka Tidak punya kekuasaan apa-apa Hanya sebagai organisasi masa saja Apalagi jika mereka merasa punya kendali Atas kekuasaan Jadi apa negeri ini Ngeri Nah Ketika Prabowo menjanjikan menjemput Rizik Kalau dia terpilih jadi presiden Kita tahu artinya Bagi Prabowo Rizik sebagai ketua FPI perlu dilayani Kekuasaan Prabowo dibangun dari tulang punggung FPI Kemenangan Prabowo adalah kemenangan FPI Dan kita tahu Sikap Rizik tentang ISIS Sebagai dedengkot FPI Rizik mendukung para serigala berber itu Artinya Jika Prabowo menang Maka pemerintah memberi ruang pendukung ISIS Menguasai negara ini Na'udzubillah minzali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!